Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semua dengan video kami jadi pada hari ini kita akan lihat craftingan dari anggur kami ya kita belajar buat crafting yuk simak videonya ini bibit yang baru kita buat craftingannya ya jadi kita kemarin buat craftingan sendiri kita beli endrace nya kemudian kita siap dengan rootstock nya Isabella ini baru 3 hari 3 hari sudah mulai muncul mulai membengkak bat nya ini kita pakai yang sambung top ya oke disini sambung sini sip ini kita coba kita sisakan yang tanaman atau daun di atas kemudian kita buat sambungan di sampingnya atau sambung sisip ini karena endrace nya terlalu besar sehingga gak mungkin kita sambungan disini ini langsung sistem di belah ini ya ini kemarin sudah tumbuh rootstock nya sudah berakar kemudian kita potong kemudian kita sambung ini sudah mulai membuka para film berusaha membuka para film sudah mulai menonjol ini sudah baru 3 hari ini sudah keluar dari para film malam ini jenis Angelica dan disini juga sudah mulai keluar ini ada kodenya T transfiguration ini juga kode T nya transfiguration sudah mulai muncul ini ada kodenya L ini ya Livia ini kodenya S kodenya S S ini adalah Sinclaf ya ini juga sudah mulai sudah tanda-tanda keluar but new game by Conor new by Conor new ini sudah mulai muncul setia seminggu ya nah ini di antara 5 varian kemarin V Conor kemudian Sinclaf kemudian transfigurasi kita lihat mana yang juara nih sudah satu lagi jenis Livia ya kemarin Angelica ada 5 kemarin yang kita crafting ini sudah mulai muncul oke ini sudah mulai muncul ini jenis siapa ini ah ya Angelica oh ini juga sudah mulai muncul A juga nah ini ada Blade Conor ya ini oh ya nah ini ada lagi nih ternyata yang super nih oh kemarin kita grab thing ada dua ya ada top ya di atas di rantingnya dan di sisipnya semuanya muncul penasnya tuh ini mereknya L Livia nah yang ternyata juatannya adalah ini dia Livia Livia atau Beaconor ya ini Beaconor sepertinya Beaconor rapai sedangkan transfigurasi belum ada tanda-tanda ini kita grafting sudah seminggu umurnya ini Beaconor belum ada tanda-tanda iya ini usia 10 hari ya di transfigurasi sudah mulai sepert ada juga yang gagal ini kelihatannya gagal ini Angelica sudah sepert kalau yang ini Angelica juga sepertinya gagal ini gagal yang sudah tumbuh subur Alhamdulillah ini ini apa ya lupa badat ini James Love ini siplaf, ini backowner ini juga backowner, tapi sepertinya gagal ini Livia ini juga Livia ini yang juaranya kemarin, Livia ini saya bandingkan dengan sambung buco atau sambung sisip sambung buco lebih efektif daripada sambung sisip ini juga Livia ini Livia, biar muncul ini siplaf, Angelica ini gagal ya, di corner ini juga gagal di corner tidak tahu gagal apa terkini selamat menikmati